Intro Kids, ada berbagai permainan melatih keseimbangan yang cocok dimainkan sehari-hari. Melatih keseimbangan merupakan penting untuk membantu aktivitas sehari-hari. Selain itu, memiliki keseimbangan yang baik akan membuat meningkatkan kemampuan motorik pada tubuh kita. Umumnya, melatih keseimbangan bisa dilakukan dengan beberapa berolahraga. Namun, melatih keseimbangan bisa juga dengan melakukan sejumlah permainan yang mudah dilakukan. Lantas, apa saja permainan melatih keseimbangan? Yuk kita cari tahu! EGRANG Permainan melatih keseimbangan yang pertama ialah egrang. Mungkin permainan ini sudah tak populer lagi pada generasi sekarang. Tetapi egrang mampu meningkatkan keseimbangan tubuh. Untuk permainan, kita memerlukan 2 buah kayu atau bambu yang dilengkapi dengan pijakan kaki. Pilih kayu atau bambu yang koko agar enggak mudah patah ketika kita gunakan. Selain melatih keseimbangan, permainan ini bisa melestarikan budaya tradisional Indonesia. Angklek Permainan melatih keseimbangan berikutnya ialah angklek, yang merupakan permainan tradisional. Beberapa daerah mengenal permainan tradisional ini dengan sebutan lompek kodok atau lompat kodok. Dalam permainan ini, mewajibkan kita untuk melompat pada bidang yang sudah digambar kotak-kotak. Selain itu, kita bisa melompat dengan satu kaki saja, sehingga cocok untuk melatih keseimbangan. Bakiak Permainan melatih keseimbangan selanjutnya ialah bakiak, yang sering muncul saat perayaan 17 Agustus. Bakiak merupakan permainan tradisional yang mampu melatih keseimbangan dan bagus untuk motorik kasar. Permainan ini dimainkan oleh tiga orang dan harus berjalan secara kompak menuju garis finish tanpa terjatuh. Nah, itulah beberapa permainan yang bisa melatih keseimbangan yang bisa kita mainkan bersama dengan teman atau keluarga. Terima kasih. Terima kasih.